Antrean warga untuk mendapatkan minyak goreng hingga kini belum meredah. Di Bau-Bau Sulawesi Tenggara, ratusan warga berdesakan dan saling dorong saat mengantre di distributor minyak goreng. Sejak pagi, antrean terjadi di depan toko Bandung yang merupakan distributor minyak goreng di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Saat toko dibuka, saling dorong pun tak terelakan di depan pintu masuk. Kurang dari satu jam, stok minyak goreng pun ludes. Warga kecewa karena pembagian dianggap tidak merata. Sebab ada sebagian warga yang keluar dari toko membawa minyak goreng sebanyak 20 liter. Nurvia, salah seorang warga mengatakan seharusnya distributor membagi rata 1 liter per orang. Toko Bandung diketahui menyediakan minyak goreng ukuran 20 liter dengan harga sekitar 524 ribu rupiah dan ukuran 5 liter seharga sekitar 150 ribu rupiah. Tak cuma langkah, harga minyak goreng juga melonjak tajam. Seperti di pasar tradisional di Kota Kendari, harga minyak goreng mencapai 45 ribu rupiah, bahkan menembus 65 ribu rupiah per kilogram. Sejumlah pedagang mengeluh karena kini tidak mendapat suplai stok minyak goreng dari distributor. Lalu seperti apa, langkah pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengatasi kelangkaan minyak goreng? Sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Siti Saleha. Selamat siang, Ibu. Antrean warga untuk mendapat minyak goreng ini kerap terjadi. Seperti apa ketersediaan minyak goreng di sana? Apakah memang terbatas suplainya? Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan kelangkaan minyak goreng di Sulawesi Tenggara, iya memang langka dan harganya pun juga sudah melampaui HET, harga iciran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan. Jadi begitu. Harganya ini apa yang menjadi penyebab dijual dengan harga di atas harga iciran tertinggi dan juga langka, Ibu? Ya, yang jelas kita pemerintah provinsi sudah melakukan pemantauan, kemudian mengantisipasi daripada kelangkaan ketersediaan minyak goreng maupun untuk mengatasi daripada kemahalan harga yang di atas harga iciran tertinggi. Yang kami lakukan adalah melakukan operasi pasar dan kemudian melakukan pemantauan dan pengawasan kepada distributor, baik di retail modern juga kami lakukan maupun di pasar tradisional. Ini artinya pemerintah provinsi sudah mengantisipasi dan paling tidak sudah meminimalisir daripada permasalahan-permasalahan terkait dengan kemahalan dan kelangkaan daripada minyak goreng yang ada di Sulawesi Tenggara. Ibu sampaikan tadi akan ada operasi pasar begitu dan juga pemantauan di retail modern ataupun pasar tradisional. Apakah akan diberikan sanksi bagi para pedagang atau distributor yang nakal yang menjual harga di atas harga iciran tertinggi? Iya, saya kira itu sangat jelas peraturannya ketika ada distributor yang melakukan pelanggaran terkait dengan peraturan yang misalkan ada yang menimbun, maka itu akan menerima konsekuensinya ataupun melakukan, dia akan dikenakan sanksi pidana maupun pencabutan izin dan denda bagi distributor yang nakal, yang melakukan penimbunan, saya kira itu. Tidak hanya penimbunan, Bu, sejumlah warga di Bau-Bau juga mengeluhkan harganya melambung hingga Rp65.000 per kilogram. Ini bagaimana tanggapan, Ibu? Ya, inilah yang kami tidak bersama-sama melakukan koordinasi, bahkan bagaimana dengan distributor mendapatkan pasokan, sehingga dia dapat memenuhi kebutuhan daripada masyarakat Sulawesi Tenggara. Kemudian kami melakukan juga koordinasi kepada BUMN, kemudian Satgas, Satgas Provinsi Sulawesi Tenggara, kami juga melakukan koordinasi untuk mengantisipasi daripada hal-hal yang akan terjadi terkait kemahalan harga maupun pelanggaan, untuk tersediaan stok menyamboreng. Harganya melambung tinggi, stoknya terbatas menjadi langka, salah satu intervensi yang dilakukan adalah ini operasi pasar. Kapan, Bu, operasi pasar akan dilakukan dan akan seberapa sering untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ini? Baik. Terkait operasi pasar, kami sudah melakukan beberapa waktu yang lalu, melakukan di pasar Mandunga, kemudian kami bekerja sama juga dengan Bulog, dan ini insya Allah pada tanggal 15, kami akan melakukan operasi pasar di Kota Kendari. Dan menjelang bulan suci Ramadan, kami juga akan melakukan pasar murah nanti di MTK. Bu, berarti ini artinya masalahnya stoknya yang terbatas ya, Bu, di Sulawesi Tenggara? Iya, kalau stok terbatas, karena dari enam distributor kami yang ada di Sulawesi Tenggara, ia mendapatkan pasokan baru empat distributor, yang lainnya masih menunggu. Demikian. Memang stok yang terbatas ini juga mengakibatkan pelangkaan serta tingginya harga, di tengah juga permintaan warga yang cukup meningkat jelang hari raya Idul Fitri ataupun bulan puasa. Terima kasih Ibu Siti Saleha, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara telah bergabung di Kompas Siang.